Intro Selamat pagi teman-teman dan kali ini kita mencoba untuk memberikan outlook singkat dari apa yang terjadi kemarin atau tadi malam dengan pernyataan dari testimoni Powell hari kedua di hadapan Kongres Oke, jika di hari pertama kita mendapatkan apa yang dikatakan Powell sebagai potensi untuk menaikkan lebih tinggi bahkan dotpot pun bisa lebih tinggi daripada yang bulan Desember tapi di hari kedua Powell kembali menegaskan bahwa untuk kepentingan ataupun keputusan di bulan Maret mereka masih harus menunggu terkait dengan data ekonomi jadi kemungkinan posisi ini yang membuat kenapa dolar sedikit terkoreksi tadi malam dan itu mengakibatkan hal yang positif untuk indeks saham lalu kemudian juga pasar emas dimana kita sempat melihat rebound disitu nah masalahnya adalah apakah kenaikan ini cukup kuat atau tidak kita masih belum bisa menyimpulkannya karena seperti yang digarisbawahi kembali oleh Powell yaitu adalah terkait dengan data dependent artinya tadi malam kita sudah mendapatkan data ADP employment yang ternyata dirilis di atas ekskistasi kemudian juga job openings yang relatif lebih tinggi juga jadi kemungkinan posisi itulah yang masih akan membayangi market sampai setidaknya di hari Jumat so gambaran singkat saja teman-teman karena kemungkinan hari ini kita akan hanya melihat dari list data jobless claim atau weekly jobless claim maka kemungkinan kita masih tetap harus bersabar menanti ya range area kemungkinan kami perkirakan tidak terlampau besar karena semua market masih tetap menunggu berita besarnya atau bikernya yaitu data non-famperol ya kita lihat dari malam ini saja data ekonominya adalah oke yaitu continuum jobless claim lalu kemudian kita masih ada pernyataan dari pejabat Fed Bar dan ini kemungkinan akan kembali mengulang dari pernyataan-pernyataan yang relatif sama jadi tidak akan ada perubahan apapun jadi hati-hati range area-nya jangan terjebak dengan area support ataupun resistance mungkin saja area hijau kalau dari sisi grafik emas itu masih tetap membelenggu dan juga menahan kenaikan sementara dari Euro USD ataupun ponseling kelihatannya masih bisa mengalami penurunan karena terutama untuk ponseling outlooknya tidak terlalu bagus atau bahkan tidak lebih bagus daripada Amerika ataupun Eropa itu sendiri nah bagaimana dengan gambaran indeks saham indeks saham sendiri saya lihat kemungkinan potensinya rebound pun hanya diakibatkan ada harapan ya setidaknya mungkin bukan harapan semu tapi melainkan berdasarkan data kita tidak tahu data ekonominya akan seperti apa karena seperti yang kita sempat gambarkan di waktu hari Senin terkait dengan historical repeat itself atau dalam hal ini kita bicara tentang non-famperol berdasarkan riwayatnya di bulan Agustus 2022 kala itu data menunjukkan hasil yang cukup fantastis angka yang mengejutkan 500 ribuan tapi kemudian di bulan berikutnya dirilis dengan angka 200 ribuan ya Anda boleh cek kembali rekamannya di hari Senin tanggal 6 Maret yang kemarin dan apakah nanti besok kita akan dapatkan keujutan itu atau tidak itulah yang masih tetap membuka dan juga cukup terbuka seperti apa yang dikatakan oleh Powell bahwa keputusan bulan Maret masih bergantung kepada data ekonomi saya Irfan untuk Agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati